Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai Di Gunung Petir, ribuan sosok yang berada di kawasan gunung tersebut dikejutkan dengan munculnya gerbang pilar emas raksasa yang berada 5 km dari arah timur tempat itu Oh tidak, ucap Zilong dengan panik menatap ribuan dari mereka yang sebelumnya hendak memurnikan diri dengan petir abadi bergerak meninggalkan kawasan tersebut Swoosh, swoosh, satu persatu dari rombongan besar tersebut bergerak menuju pilar teleportasi emas yang akan membawa mereka kembali ke daratan ilahi Paman, apa yang harus kita lakukan? Tanya Zilong menatap Long Yue dan Sipian yang terdiam menatap Kim Di dan rombongan yang membantunya, yang sedang berusaha memasuki langit dunia kecil tersebut Kita tidak bisa pergi tanpa Tuan Muda Yong Jun, ucap Sipian Benar, ucap Long Yue dengan serius membuat Zilong semakin sedih Di saat semua orang sedang bergerak meninggalkan kawasan tersebut tiba-tiba Zilong melihat tiga sosok bergerak naik ke atas langit Ibu, ucapnya mengenali aura yang dilepaskan oleh King Ling membuat ketiga sosok tersebut langsung berhenti Yue, Sipian, bawa Zilong R keluar dari dunia kecil ini Yue dan Sipian yang sedang menjaga Zilong dengan serius Ibu, tidak, aku tidak akan pergi sebelum Zilong R, ini perintah ibu Yue, Sipian Sekarang, ucap King Ling sekali lagi meninggikan suaranya membuat Long Yue dan Sipian menjadi serba salah Keai, kamu juga Tenangkan Zilong R, ucap King Ling dengan serius Babaik yang mulia putri Lalu memisahkan diri, bergerak menuju tempat Zilong dan rombongannya berada, bersamaan dengan ledakan dahsyat bergema Swoosh, rantai petir berwarna merah kemasan yang menyerap serangan petir tersebut hancur Melempar King Di dan rombongannya, hingga King Ling dan King Ruiui Ayo segel, ucap King Yan kembali bergerak naik ke atas langit Melepaskan segel rantai petir merah kemasan yang langsung menyerap serangan petir yang kembali menggila Saudara, serangan petir ini berada di luar kemampuan kita, ucap pemuda yang memimpin 15 sosok paruh baya yang membantu King Di sebelumnya berbicara sambil bergerak mendekati King Yan Tidak ada pilihan, untuk sementara waktu kita akan menggunakan segel rantai darah petir ini Tunggu, setelah mereka pergi kita akan menggunakan segel terlarang, ucap King Yan dengan serius Tapi saudara, sebentar lagi gerbang itu akan tertutup, jika terlambat kita akan terkurung di tempat ini Menunggu waktu 10 ribu tahun lagi untuk keluar bukanlah waktu yang singkat, ucap sosok lainnya menanggapi dengan serius Jika ingin keluar, tidak ada yang boleh tertinggal, ucap pemuda yang memimpin rombongan tersebut menanggapi dengan gusar sambil mengalirkan kekuatan pada segel rantai petir yang dibuat oleh King Yan Tapi saudara, ucap sosok tersebut dengan wajah keberatan Ingat, saudara seorang King, jika bukan, silakan pergi Ucap pemuda tersebut dengan gusar membuat sosok tersebut langsung terdiam bersamaan dengan sosok King Di, King Mutang dan yang lainnya kini berkumpul kembali Kakek buyut, ada apa? Tanya King Yan saat King Di tiba-tiba melepaskan kabut putih menyamarkan keberadaan mereka Yan R, seseorang sedang mengawasi kita Jawab King Di dengan serius sambil meminta mereka menggunakan topeng Baik, ucap King Yan dan semua orang sambil menjaga segel tersebut King Di, aku akan membantu Ucap King Ling yang muncul bersama King Ruyue Yang Agung, Yang Mulia Putri, mohon untuk meninggalkan tempat ini Ucap King Di dengan serius namun tampak serba salah King Di, apakah hal ini lebih penting dari nyawa Jun Er? Ucap King Ruyue saat King Di hendak berlutut di hadapan mereka Baik, Yang Agung, ucap King Di membuat King Yan dan semua orang yang ada di tempat itu begitu penasaran Kakek buyut, ucap King Yan penuh arti Yan R, jika ingin bicara bisa kita lakukan nanti Fokus utama saat ini adalah menolong Jun Er, ucap King Ruyue dengan serius Baik Yang Agung, ucap King Di sambil mengalirkan kekuatan pada rantai petir berwarna merah kemasan Yang membentuk gelang raksasa Yang Agung, aku King Yan, putra King Jiating dari kota Haim memberi hormat Kita akan menunggu semua orang pergi Setelah itu kita akan menggunakan segel terlarang untuk memasuki inti petir ini Ucap King Yan menjelaskan rencananya Jika menunggu mereka pergi, ini terlalu berisiko Kita semua akan terkurung di tempat ini, ucap King Ruyue dengan serius Tapi Yang Agung, ini, ucap King Yan dengan ragu Apakah karena untuk menjaga identitas kita Sudah terlambat, aku yakin sudah banyak dari mereka yang menyadari gelang petir ini Ucap King Ruyue sambil membuat segel tangan Swoosh! Muncul tiga pilar giyok hijau sepanjang 15 meter lalu bergerak seperti kilatan cahaya membentuk perisai yang bergerak Ini, ucap King Yan dan semua orang yang ada di tempat itu terkejut Segel Fan Giu, ucap King Yan dan pemuda yang memimpin kelompoknya untuk membantu King Di dengan serius Ayo bergerak, ucap King Ruyue memimpin rombongan tersebut naik ke atas langit Swoosh! Swoosh! Mereka bergerak dengan perlahan Ini berhasil, ucap King Yan dengan gembira saat segel tersebut mampu menahan tekanan aturan ruang Dan waktu langit daratan kesedihan fana dan serangan petir Membuat mereka mulai memasuki wilayah awan Baru saja King Yan menyelesaikan kata-katanya Tiba-tiba dari arah barat muncul kilatan cahaya hijau kemasan yang melepaskan aura pembunuhan yang sangat kuat bergerak ke arah mereka Oh tidak, ucap King Yan panik Arahkan serangan petir ini, ucap King di mengarahkan King Yan dan rombongannya 2. Ledakan maha dahsyat bergemas saat sambaran petir tersebut beradu dengan serangan asing tersebut Melepaskan gelombang angin melempar King Ruiue dan semua orang ke berbagai arah Swoosh! Swoosh! Sulur hijau kemasan yang dilepaskan oleh King Ling meraih tubuh King Di dan rombongannya seperti kilatan cahaya dan mengumpulkan mereka kembali Swoosh! Segel Fang Yu kembali muncul menahan serangan petir dan melindungi King Ling dan rombongannya Serangan abadi Jika serangan ini berada dalam jarak dekat, mungkin kita Oh tidak, ucap King Di panik saat serangan tersebut kembali muncul Swoosh! Kilatan cahaya perak kemasan melesat dari arah utara menghadang serangan tersebut 2. Ledakan dahsyat bergema mengguncang kawasan tersebut dengan hebat Swoosh! Sosok Lu Yahui yang membawa King Ruiue di atas punggungnya muncul di hadapan King Di dan rombongannya Seng Su Niang Ing, ucap King Di gembira dan hampir menangis melepaskan topeng emasnya King Di, tenanglah, nenek Tarik segel Fang Yu kembali dan beristirahatlah, ucap King Ruiue dengan tenang Tapi Ruiue, nenek, tenanglah, ucap King Ruiue mengarahkan pandangannya pada King Di dan King Ling yang tampak panik Ling Rui, apa yang terjadi? Kakak, Jun R dalam masalah Saat sedang memurnikan diri, tiba-tiba dirinya seperti ditarik oleh petir abadi Dan King Ling menjeda kata-katanya saat kilatan cahaya hijau kemasan kembali muncul menyerang mereka Ling R, tetap tenang Sambil melepaskan tembakan cahaya perak kemasan untuk menghalau serangan tersebut Dua, ledakan dahsyat bergema mengguncang kawasan itu dengan hebat Seng Su Niang Ing, kami sudah melakukan berbagai cara namun gagal karena serangan petir ini Ucap King Di menjeda kata-katanya saat King Ruiue menggelengkan kepalanya Di mana si Long R, tanya King Ruiue dengan serius Kakak, aku sudah meminta Ying Kai, Si Pian dan Long Yuwei membawanya keluar dari dunia kecil ini Jawab King Ling menjelaskan Baik, jika seperti itu masalahnya, kalian tidak perlu khawatir Kembalilah untuk beristirahat Aku akan mengurus orang ini dulu, Wu Yahui, lindungi mereka Ucap King Ruiu yang hendak bergerak, namun dengan segera dihentikan oleh King Ruiue Ruiu R, bagaimana dengan Jun R? Dengan wajah serius, nenek, percaya padaku Jun R akan baik-baik saja Setelah urusan dengan sosok ini selesai Aku akan kembali membawa kalian semua keluar dari dunia kecil ini Ucap King Ruiu lalu bergerak dari punggung Wu Yahui bersamaan Dengan munculnya kilatan cahaya hijau kemasan yang bergerak ke arah mereka Swoosh, sosoknya melesat menuju sumber serangan yang muncul dari arah barat Sambil melepaskan tembakan cahaya perak kemasan menghalau serangan tersebut Bersamaan dengan cahaya emas dari gerbang teleportasi yang kini mulai meredup Duar, ledakan dahsyat bergema mengguncang kawasan itu dengan hebat Sa saudara, dia, tanya pemuda yang memimpin kelompok klan King dari kediaman lain tersebut Berbicara pada King Yan dengan penasaran Saudara kita akan membicarakannya nanti Jawab King Yan sambil mengingatkan semua orang untuk mundur dan beristirahat dari tempat itu Membuat Wu Yahui yang akhirnya menyadari identitas King Ruiu bergidik ngeri Ternyata dia berasal dari Aula Suci Klan Agung King Membatin dengan perasaan senang namun juga khawatir dengan keselamatannya 5 km arah barat Dalam waktu singkat, ledakan dahsyat cahaya kemasan terlihat dari kegelapan malam yang bergerak menuju pagi Duar, duar Ledakan maha dahsyat bergema mengguncang kawasan tersebut dengan sosok King Ruiu yang terlempar hingga ratusan meter Sush, sosok paruh baya yang sebelumnya pernah King Ruiu hadapi di wilayah utara daratan kesedihan Fana tersebut Kembali bergerak melepaskan serangan Sush, sush, kilatan cahaya hijau kemasan dengan aura pembunuhan bergerak ke arah King Ruiuu Duar, duar Serangan tersebut mengenai ruang kosong dan sebagian beradu dengan serangan King Ruiuu Sush, King Ruiuu kembali terlempar hingga ratusan meter dengan darah segar mulai membasahi tubuhnya Jika seperti ini, aku harus menipunya King Ruiuuu membatin dengan segera kembali berdiri dan menyerang sosok paruh baya yang disebut oleh Wu Yahuiu sebagai tuan angin tersebut Sush, sush, mereka saling bergerak dan menyerang Walaupun hanya mampu menggunakan kekuatan semi-abadi, namun sosok ini benar-benar merepotkan Sosok tersebut membatin sambil bergerak mendekati King Ruiuuu dengan melepaskan serangan terkuatnya Untuk segera mengakhiri pertempuran dan meninggalkan dunia kecil tersebut Di hadapan sosok abadi yang menyamar dengan tampilan paruh baya tersebut King Ruiuuu juga bergerak melepaskan serangan dengan merahasiakan kekuatan sejatinya Sekarang aku mengerti, sosok ini juga terikat oleh aturan ruang dan waktu King Ruiuuu membatin, menyadari kekuatan serangan dengan aura tingkat 6 namun memiliki kekuatan serangan abadi tingkat 3 Duar, duar, ledakan dahsyat terus bergema mengguncang kawasan itu dengan hebat Sush, King Ruiuuuu terlempar hingga ratusan meter dengan tubuh bersimbah darah Namun bangkit kembali menyambut serangan yang dilepaskan oleh sosok paruh baya tersebut Duar, duar, serangan mereka kembali beradu, melempar King Ruiuuuu hingga ratusan meter Benar-benar naif, apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Tidak akan, ucapnya mengejar King Ruiuuuuu yang tiba-tiba bergerak menuju pilar emas gerbang teleportasi yang mulai meredup Di dalam dunia kecil ini saja sudah merepotkan Jika dibiarkan hidup, gelak orang ini akan menjadi masalah besar Sosok tersebut membatin, bergerak mengejar King Ruiuuuu sambil melepaskan pukulan tongkat giyok hijau yang mematikan Duar, serangannya beradu dengan serangan pertahanan yang King Ruiuuuuu lepaskan Sush, King Ruiuuuu terlempar hingga mengenai batu raksasa tergeletak dengan tubuh bersimbah darah Ah, King Ruiuuuu mengerang mencoba berdiri namun kembali terjatuh Sush, sosok paruh baya tersebut muncul belasan meter di hadapan King Ruiuuuuuuuuuk Tidak sia-sia aku menunggumuuuuuuuu, waktunya kamu mengembalikan barang yang sudah kamu ambiluuuuuuk Ucapnya berjalan menghampiri King Ruo dengan santai. Ternyata dia memang menunggu kedatanganku. King Ruo membatin. Tidak akan, ucap King Ruo sambil melepaskan tembakan puluhan pisau hitam. Duar, duar, puluhan pisau hitam tersebut dihalau oleh tongkat giok hijau dengan mudah. Sudah seperti ini masih ingin melawan. Menggelengkan kepalanya menghampiri King Ruo dengan santai. Swoosh, swoosh. Pisau hitam kembali melesat namun dengan aura yang sedikit melemah. Hais, benar-benar membuang waktu. Ucapnya menggelengkan kepalanya sambil mengibaskan tangannya menghalau pisau-pisau yang melesat ke arahnya. Tanpa sadar King Ruo sedang mengintai kelemahannya. Swoosh, swoosh. Tiba-tiba beberapa pisau bergerak lebih cepat dari yang lainnya. Mengenai bahu kiri dan dada kanan membuatnya sangat kesal. Benar-benar membuat kesal. Karena kamu tidak mau menyerahkannya, maka aku akan mengambilnya dengan paksa bergerak hendak menghajar King Ruo dengan tongkat giok hijau yang ada di tangannya. Namun belum terayun tongkat itu, sosok tersebut tiba-tiba terjatuh hingga memuntahkan darah segar. Kamu, menatap King Ruo dengan tajam. Ini adalah racun logam. Aku ingin melihat seberapa lama kamu mampu menahannya. Ucap King Ruo yang tiba-tiba berdiri dengan santai lalu melepaskan tembakan cahaya kemasan, menanamkan api pembunuhan pada sosok tersebut. Swoosh. King Ruo bergerak sambil melepaskan serangan tapak untuk memastikan kekuatan sosok tersebut. 2. Sosok paruh baya tersebut terlempar hingga ratusan meter. Swoosh. King Ruo muncul di hadapan sosok tersebut sambil melepaskan tembakan rantai besi hitam yang langsung bergerak mengikatnya. Swoosh. Tebasan cahaya perak kemasan muncul dari ujung jari King Ruo memotong tangan kanannya. Ah, teriaknya hendak melepaskan kekuatannya untuk menyerang King Ruo yang mengambil cincin penyimpanan dari tangannya yang terpotong, namun racun yang telah berada di dalam darahnya langsung bereaksi. Ah, sosok tersebut memuntahkan lebih banyak lagi darah segar yang kini mulai berwarna merah kehitaman. Seharusnya dari awal aku membunuhmu. Ucapnya dengan sangat kesal merasa telah diperdaya dan ditipu oleh King Ruo sambil menenangkan kekuatan darahnya yang sudah begitu kacau. Kosong, ucap King Ruo mengerutkan keningnya saat memeriksa cincin penyimpanan sosok tersebut. Apakah kamu mencari potongan tubuh yang tersisa? Kamu tidak akan. Sosok tersebut terdiam saat King Ruo tiba-tiba melepaskan segel mantra formasi emas, lalu mengambil mutiara jiwa abadinya dengan paksa. Bajingan. Kamu. Ah. Teriaknya kesakitan, mencoba melakukan perlawanan. Kakamu. Sosoknya terkejut saat King Ruo memasukkan setetes penawar racun ke dalam mulutnya dengan paksa. Kita akan bicara nanti, ucap King Ruo lalu melempar sosok tersebut ke dalam penjara barat. Setelah memasukkan sosok tersebut ke dalam dunia jiwanya, King Ruo lalu bergerak menuju danau kematian yang berada di utara. Sosoknya bergerak sambil melepaskan tembakan anak panah emas ke arah gerbang teleportasi yang mulai tertutup. Di tempat lain, sepertinya pertempuran sudah selesai, tapi Seng Su Niang Ing belum juga kembali. Kakek Buyut, apakah perlu kita? Tenanglah, aku percaya pada Seng Su Niang Ing akan memenangkan pertarungan tersebut, ucap King Ruo disambil memulihkan kekuatannya. Tapi Tuan, ucap Wu Yahui dengan ragu. Bicaralah, ucap King Yan dengan ramah. Sosok yang dihadapi oleh Tuan adalah seorang abadi yang tidak terikat aturan ruang dan waktu dunia kecil ini, ucap Wu Yahui membuat King Di dan rombongannya menjadi gelisah. Benarkah? Tanya King Mutang dengan serius. Tuan, aku juga terbebas dari aturan ruang dan waktu dunia kecil ini karena sosok itu menanam segel terlarang di tubuhku, ucap-jawab Wu Yahui dengan serius. Jika demikian, bawa aku memeriksa tempat itu, ucap King Yan dengan serius. Ba-baik Tuan, ucap Wu Yahui dengan ragu, khawatir dirinya akan terbunuh. Kalian, lindungi Yang Mulia Putri dan Yang Agung, ucap King Di memberi perintah pada King Mutang dan rombongannya sambil ikut naik ke atas punggung Wu Yahui. Kami juga ikut, ucap King Ling dan King Ruyue yang juga tidak bisa tenang. Tapi Yang Agung, ini terlalu berbahaya. Jika sosok itu masih hidup, setidaknya kami bisa memberi peringatan. Mohon Yang Mulia Putri dan Yang Agung untuk tetap di sini, ucap King Di memohon. Membuat King Ling dan King Ruyue hanya bisa mengangguk kepalanya. Tuan, bergerak ucap King Di dengan serius. Baik, ucap Wu Yahui lalu bergerak dari tempat itu. Di tempat lain, swush. King Ruyue mendarat di tepi danau hitam raksasa yang melepaskan kabut racun hitam yang sangat pekat. Tuh Tuan, ucap kedua serigala taring emas yang berada di tempat itu menyambut kedatangan King Ruyue dengan tidak tenang. Apakah kalian sudah memeriksa tempat ini? Suh sudah Tuan. Tapi kami tidak menemukan serigala taring emas tersebut menjedah. Kata-katanya membuat King Ruyue mengerutkan keningnya. Ada yang tidak beres. King Ruyue membatin, mengitari pandangannya memeriksa tempat itu. Siapa penjaga danau ini? Tanya King Ruyue dengan serius. Kura-kura hitam pelahap racun, Tuan. Tapi kura-kura tersebut telah pergi. Dan kami juga tidak tahu, jawab serigala taring emas dengan serius membuat King Ruyue semakin heran. Baik, tunggu aku di sini, ucap King Ruyue lalu bergerak memasuki danau tersebut. Swush, swush. Sosoknya bergerak memasuki dasar danau tersebut dengan tenang. Tidak lama kemudian, King Ruyue yang telah mengetahui kelemahan segel rantai pelahap cahaya tersebut mendarat di dasar danau tersebut. Swush, kepala sangguan dong muncul di hadapan King Ruyue. Ruyue R, ucapnya mengitari pandangannya, memeriksa dasar danau tersebut dengan seksama. Yang Agung, saat ini kita berada di dasar danau kematian. Apakah Yang Agung merasakan keberadaannya? Tanya King Ruyue dengan tenang. Tidak ada jejak aura sedikitpun, jawab sangguan dong dengan serius membuat King Ruyue semakin heran. Baik, mari kita cari di tempat lain, ucap King Ruyue. Baik, jawab sangguan dong lalu kembali ke dalam cincin penyimpanan King Ruyue. Swush, King Ruyue bergerak ke atas permukaan danau, meninggalkan dasar danau tersebut lalu muncul di hadapan kedua serigala taring emas. Tuan, bagaimana? Benar-benar sudah diambil? Jawab King Ruyue menatap kedua serigala taring emas yang tampak tidak tenang tersebut dengan serius. Perilaku mereka benar-benar mencurigakan. Potongan tubuh tersebut jika tidak ada pada mereka, itu artinya ada pada Tuan Angin tersebut. King Ruyue membatin, lalu Tuan, apa rencana kita? Kembali ke Gunung Petir, ucap King Ruyue tiba-tiba melepaskan tembakan cahaya emas ke dalam tubuh kedua serigala taring emas tersebut. Tuan, ini menatap King Ruyue dengan heran. Racun logam, jika kalian berani macam-macam aku akan meledakkannya, ucap King Ruyue bersamaan dengan munculnya Wuyahui yang membawa King Di dan King Yan di atas punggungnya. Swoosh, hewan buas tersebut mendarat di hadapan King Ruyue. Seng Sun Yanging, ucap King Yan dengan perasaan lega sambil menatap serigala taring emas yang tampak lesu dengan penasaran. Apakah telah terjadi sesuatu? Tanya King Ruyue dengan serius. Tidak, Seng Sun Yanging. Sebelumnya kami begitu khawatir karena setelah suara pertempuran tersebut berakhir, Seng Sun Yan Xing. King Di menjeda penjelasannya saat King Ruyue menganggukan kepalanya. Maaf telah membuat kalian khawatir. Baik, mari kita kembali, ucap King Ruyue. Tapi Tuan, bagaimana dengan potongan tubuh? Wuyahui menjeda kata-katanya menatap King Ruyue dengan serius. Telah diambil oleh seseorang, dan mereka tahu hal ini, jawab King Ruyue mengarahkan pandangannya pada kedua serigala taring emas yang tiba-tiba tampak gelisah. Tuan, kami, lalu Tuan, di mana kura-kura pelindung? Tanya Wuyahui memotong kata-kata serigala taring emas tersebut. Menurut mereka, juga telah hilang. Baik, mari kita kembali. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir, jawab King Ruyue sambil bergerak naik ke atas punggung hewan buas tersebut. Baik Tuan, dengan sikap hormat, kalian juga ikut, ucap King Ruyue berbicara pada kedua serigala taring emas dengan serius. Baik Tuan, lalu bergerak mengikuti King Ruyue dengan perasaan tidak tenang. Swoosh, swoosh. Ketiga hewan buas langit tersebut bergerak dengan kecepatan puncaknya. Dalam waktu singkat, mereka akhirnya tiba di gunung petir. Swoosh, swoosh. Wuyahui dan kedua serigala taring emas tersebut mendarat di hadapan King Ling dan rombongannya yang sedang memulihkan diri di tempat itu. Kakak, ucap King Ling menyambut kedatangan King Ruyue dengan gembira. Nenek, Ling Er, maaf telah membuat kalian khawatir, ucap King Ruyue dengan tenang sambil menatap kelima belas sosok yang berlutut di hadapannya. Seng Su Niang Ing, dia saudara Lun Yuan, tuan muda dari keluarga cabang utama di kota Han, ucap King Yan memperkenalkan rombongan yang berlutut di hadapan King Ruyue. Terima kasih sudah membantu King Yan. Lun Yuan, bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruyue dengan ramah. Terima kasih, Seng Su Niang Ing. Berdiri di hadapan King Ruyue dengan hormat. Apakah itu artinya kamu putra King Wuling? Tanya King Ruyue dengan tenang. Benar, Seng Su Niang Ing. Baik, Lun Yuan dan kalian semua, aku ingin kalian merahasiakan pertemuan ini, ucap King Ruyue penuh arti sambil memberi mereka masing-masing cincin penyimpanan yang berisi pil penyembuh emas Fuyuan dan pil peledak energi. Baik, terima kasih, Seng Su Niang Ing. Dengan sikap hormat, Seng Su Niang Ing, apa rencana kita selanjutnya? Tanya King Di dengan serius. Kita akan meninggalkan dunia kecil ini, namun aku tidak bisa membawa kalian seperti ini. Apakah kalian bersedia berada di dalam cincin penyimpananku? Tanya King Ruyue dengan tenang. Kami bersedia, Seng Su Niang Ing, jawab King Yan, King Yuan dan rombongannya dengan hormat. Baiklah, ucap King Ruyue sambil mengibaskan tangannya, memasukkan King Yan, King Lun Yuan ke dalam cincin penyimpanannya. Ling Er, nenek, ucap King Ruyue sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa yang muncul dalam bentuk cahaya biru kemasan di hadapan mereka. Baik, ucap King Ling dan King Ruyue dengan tenang, lalu memasuki dunia jiwa. Tuan, bagaimana dengan kami? Tanya Wu Yahui dan kedua serigala taring emas yang tampak tidak tenang tersebut. Kalian juga, ucap King Ruyue melepaskan segel bola emas transparan, lalu mengurung ketiga hewan buas tersebut. Tuan, ucap serigala taring emas dengan khawatir. Kita akan bicara nanti, ucap King Ruyue sambil memasukkan segel bola emas transparan tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah memasukkan ketiga hewan buas tersebut ke dalam cincin penyimpanannya, King Ruyue lalu membawa King Di bergerak naik menuju gunung petir. Sebenarnya ini adalah kesempatan kalian untuk memurnikan diri dengan kekuatan petir ini, tapi situasinya benar-benar tidak memungkinkan, ucap King Ruyue sambil bergerak di dalam lautan petir yang menyelimuti puncak gunung hingga langit gunung tersebut dengan tenang. Seng Su Niang In, ternyata aturan ruangan waktu tempat ini. Kim Di, dari awal tempat ini memang sudah terbebas dari aturan ruang dan waktu. Hanya kalian saja yang menyibukkan diri. Jika dari awal kalian tidak melawan, kalian tidak akan tertekan oleh serangan petir ini, ucap King Ruyue membuat King Di terdiam, menyadari kelemahan mereka yang sebelumnya begitu panik dan khawatir hingga tidak dapat memahami situasi di tempat itu dengan jernih. Seng Su Niang In, ucap King Di yang dikejutkan oleh pemandangan yang ada di hadapannya dengan rantai emas raksasa yang membentuk jaring emas menyelimuti kawasan tersebut. Seng Su Niang In, lihat, menunjukkan sosok King Yong Jun yang berada di tengah pusat pusaran inti petir yang berada di balik jaring emas raksasa yang terus menyambar melepaskan serangan. Segel ini lagi, tapi ini sedikit berbeda dan rumit. King Ruyue membatin, memeriksa rantai jaring emas yang ada di hadapannya dengan seksama. Ternyata kamu, ucapnya tiba-tiba sambil memasukkan King Di ke dalam dunia jiwa, menatap sosok yang berada di balik inti petir yang terus menyala tersebut dengan tatapan nyalang. Pada saat King Ruyue hendak bergerak menyerang sosok raksasa yang berada di belakang bola petir yang menyegel King Yong Jun, tiba-tiba suara lirih bergema dalam pikirannya. Ya, Yang Mulia, ucapnya pelan membuat King Ruyue langsung mengarahkan pandangannya menuju pusat suara tersebut dengan tajam. Ying Ta Jun, kamu menatap keberadaan Ying Ta Jun yang tersamar oleh cahaya petir, terlilit rantai emas tepat berada di sisi kanan kura-kura hitam raksasa yang sepertinya sedang mengendalikan segel bola petir yang terus melepaskan serangannya ke dalam daratan kesedihan fana. Yang Mulia, aku gagal. Dengan tampilan yang begitu menyedihkan. Jangan bergerak, jangan gunakan sedikitpun kekuatanmu, ucap King Ruyue dengan serius. Baik Yang Mulia, hati-hati. Jaring rantai emas ini adalah segel yang berlapis-lapis. Baik, ucap King Ruyue yang sudah memahami keberadaan segel rantai jaring emas raksasa tersebut. Swoosh, King Ruyue tiba-tiba bergerak sambil melepaskan segel cakram emas langit Ling yang melesat mendahuluinya. Duar, ledakan dahsyat bergemas saat cakram emas tersebut beradu dengan rantai jaring emas raksasa yang menutupi wilayah kehampaan langit daratan kesedihan fana tersebut. Swoosh, King Ruyue melesat melewati celah jaring rantai emas yang kembali memulihkan diri, muncul di wilayah kehampaan langit daratan kesedihan fana yang langsung disambut jaring emas raksasa lainnya. Duar, duar, tebasan cahaya perak kemasan menghancurkan jaring emas tersebut dan merusaknya. Setelah jaring emas tersebut dihalau, King Ruyue kembali dihadang oleh serangan rantai emas raksasa yang bergerak seperti sulur, yang hendak melilitnya. Tidak heran jika Ying Ta Jun tertangkap, King Ruyue membatin, bergerak sambil melepaskan tebasan cahaya perak kemasan yang menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Swoosh, tembakan petir yang sebelumnya diarahkan ke dalam dunia daratan kesedihan fana bergerak menyerang King Ruyue. Kamu berurusan dengan orang yang salah, ucap King Ruyue bergerak menerjang serangan petir yang dapat membunuh abadi tingkat lima dengan seketika tersebut, melewati tubuhnya seperti menembus kabut. Kakamu, kura-kura hitam raksasa yang berada di belakang bola inti petir yang tersegel tersebut bergerak mundur. Yang mulia, dia adalah kura-kura dunia kecil. Kelemahannya ada di bagian kepala, ucap Ying Ta Jun berbicara pada King Ruyue melalui telepati. Terima kasih, ucap King Ruyue yang bergerak seperti kilatan cahaya muncul di hadapan kura-kura hitam tersebut melepaskan serangannya. Dua, ledakan dahsyat bergema saat tinjuan King Ruyue menghantam kepala kura-kura tersebut. Mendorongnya hingga ratusan meter membuatnya menjauh dari inti petir. Sus, King Ruyue bergerak, menggunakan kesempatan itu untuk menolong Ying Ta Jun. Selas, selas, tebasan cahaya perak kemasan melesat dari ujung jarinya, menghancurkan lilitan rantai emas yang mengikat kedua tangan, kedua kaki dan tubuh Ying Ta Jun. Yang mulia, meneteskan air mata haru. Ta Jun, beristirahat dan pulihkan dirimu. Ucapnya King Ruyue sambil meraih sosok yang telah terluka parah tersebut lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Sus, kura-kura hitam raksasa yang sebelumnya terlempar kembali muncul melepaskan tembakan bola air berwarna hitam pekat. Pertahanan yang cukup kuat, King Ruyue membatin saat hewan buas abadi tingkat lima tersebut bergerak menyerangnya. Duar, tebasan cahaya perak kemasan beradu dengan bola air hitam tersebut, menghancurkannya menjadi ribuan bola air kecil lainnya yang melepaskan racun api tingkat puncak. Sus, sus, bola-bola air tersebut terus bergerak menyerang King Ruyue dari berbagai arah dan sebagian lagi bergerak ke arah bola petir yang terikat rantai emas. Duar, duar, serangan bola air hitam tersebut beradu dengan serangan tapak emas King Ruyue. Sus, bola petir raksasa yang menyegel King Yong Jung tiba-tiba melesat memasuki mulut kura-kura hitam raksasa yang langsung bergerak hendak memasuki dunia kecil daratan kesedihan fana. Ternyata kamu, King Ruyue bergerak menyerang kura-kura hitam raksasa yang ternyata berhasil mengalihkan perhatian King Ruyue. Sus, King Ruyue bergerak menghadang kura-kura hitam raksasa yang kalah dalam pergerakan tersebut dan muncul di hadapannya. Ingin menggunakan aturan ruang dan waktu daratan kesedihan fana untuk melawanku, tidak akan. Ucap King Ruyue yang menyadari niat hewan buas tersebut. Sus, King Ruyue bergerak sambil mengedarkan kekuatan puncaknya meninju kepala kura-kura hitam raksasa yang langsung melepaskan segel pertahanan emasnya. Duar, Tunjuan King Ruyue beradu dengan segel pertahanan kura-kura hitam raksasa tersebut melepaskan gelombang ledakan maha dahsyat. Sus, Sus, King Ruyue kembali bergerak dengan melepaskan serangan bertubi-tubi. Duar, Duar, Tunjuan Keras King Ruyue mengenai kepala kura-kura hitam tersebut dengan telak, melemparnya hingga ratusan meter. Ngaung, Awo, Kura-kura hitam tersebut meraung dengan keras, menahan rasa sakit pada kepala yang retak. Bergerak mundur sambil memulihkan lukanya membuatnya semakin jauh dari wilayah kehampaan daratan kesedihan fana. Sus, Sus, serangan segel bola air hitam yang melesat bergerak menyerang King Ruyue dari berbagai arah. Tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, King Ruyue bergerak melepaskan serangannya dengan menghindari serangan tersebut. Sus, sosoknya berdiri di atas punggung kura-kura hitam raksasa tersebut. Aku ingin melihat seberapa kuat cangkangmu ini, ucap King Ruyue melepaskan tinjuan terkuatnya. Duar, Duar, Tinjuan Keras King Ruyue bergema, beradu dengan cangkang kura-kura hitam raksasa tersebut membuatnya meraung-raung kesakitan. Tuan, ampun tuan, kura-kura hitam tersebut memohon namun tidak digubris King Ruyue yang terus meninjuk punggung cangkangnya hingga retak. Benar-benar kura-kura dunia, jika ini kura-kura langit biasa mungkin dengan tiga kali tinjuanku sudah bisa menghancurkan cangkangnya. King Ruyue membatin sambil melepaskan segel cakram emas langit Ling dan segel rantai besi hitam yang langsung melilit tubuhnya. Ngau, awo, kura-kura tersebut meraung keras sambil berusaha menghancurkan lilitan rantai besi hitam dan segel cakram emas langit Ling yang mulai mengurungnya. Aku ingin melihat, apakah kamu juga benar-benar kebal terhadap racun? Ucap King Ruyue sambil melepaskan tembakan belasan pisau hitam beracun yang menyerang bagian lunak tubuh kura-kura hitam tersebut dan melukai beberapa bagian tubuhnya. Tuan, ampun Tuan, aku, jika terjadi sesuatu pada putraku, aku King Ruyue akan membuatmu merasakan apa itu keputusasaan. Ucap King Ruyue dengan penuh amarah membuat kura-kura hitam tersebut terdiam. Sus, segel bola emas raksasa yang mengurung tubuhnya melesat ke dalam dunia jiwa. Setelah memasukkan bola emas yang menyegel kura-kura hitam tersebut, King Ruyue lalu bergerak meninggalkan kawasan tersebut sambil mengirim pesan pada King Di untuk menjaga segel bola emas cakram langit Ling yang menyegel hewan buas tersebut, serta menginterogasi Tuan Angin yang ada di dalam dunia jiwa. Sus, sosoknya terus bergerak melepaskan segel anak panah emas pencari jejak, lalu mengikuti segel anak panah emas yang mendahului tersebut dengan tenang. Tidak lama kemudian King Ruyue akhirnya keluar dari wilayah kehampaan langit daratan kesedihan fanah. Sus, sosoknya memasuki badai ruang dan waktu sambil melepaskan segel rantai mutiara enam bintang. Di tempat lain, daratan ilahi. Sus, sus, cahaya pilar emas yang merupakan pintu masuk dan pintu keluar dari dunia kecil kesedihan fanah mulai meredup, membuat mereka yang sedang menunggu anggota keluarga dan klan mereka mulai gelisah. Paman, bagaimana ini? Tanya Zilong yang berada di antara kerumunan banyak orang bersama Ying Kai, Sipian dan Long Yue ikut gelisah. Tuan muda tenanglah, semuanya akan baik-baik saja, ucap Long Yue menenangkan Zilong melalui telepati. Tapi Paman, dengan wajah sedih, Tuan muda, tenanglah, ada penguasa di dalam, ucap Sipian menimpali sambil menenangkan diri, menatap puluhan sosok yang keluar dari pusaran cahaya emas kebiruan yang berada di tengah pilar emas yang semakin lama semakin sedikit. Baik tetua, sambil mengitari pandangannya memeriksa semua orang yang ada di kawasan tersebut dengan seksama. Tuan muda, ada apa? Tanya Long Yue dengan penasaran. Paman, seharusnya leluhur Ying Ta Jun sudah datang. Zilong menjedah kata-katanya menatap tujuh sosok yang masih terluka bergerak meninggalkan kawasan tersebut. Tuan muda, mereka ucap Long Yue yang juga menatap ketujuh sosok paruh baya yang keluar dari kerumunan dengan tergesa-gesa tersebut dengan serius. Sen Luo terakh kedua, ucap Zilong dengan serius. Tuan muda, sebelumnya ada perintah dari penguasa untuk memburu mereka, apakah boleh aku melakukannya? Dengan wajah serius, saudara Yue benar, apalagi mereka sudah menerima pemurnian dari petir abadi, aku khawatir ini akan menjadi masalah karena peluang mereka menjadi abadi semakin besar, ucap Sipian menanggapi. Ketua benar, Jika saja leluhur Ying Ta Jun sudah datang, ini akan menjadi lebih mudah, ucap Zilong menanggapi. Tuan muda, bagaimana jika kami berdua mengurus masalah ini, ucap Long Yue dengan serius. Baik paman, tetua, berhati-hatilah. Aku dan bibi keai akan menunggu ayah dan ibu keluar, ucap Zilong dengan serius. Tapi tuan muda, bagaimana dengan mereka, ucap Ying Keai berbicara menjelaskan beberapa pasang mata yang terarah pada mereka. Bibi tenang saja, selama kita berdua berada di tempat ini mereka tidak akan berani macam-macam, ucap Zilong dengan tenang. Baik tuan muda, jawab Ying Keai dengan tenang. Baik tuan muda, kami undur diri, ucap Long Yue dan Sipian menangkupkan tangannya dengan hormat lalu meninggalkan tempat itu. Suus, suus, mereka berdua bergerak menyusul ketujuh anggota klan Shen Luo yang selamat dari dalam dunia kecil daratan kesedihan Fana. Tuan muda, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Ying Keai dengan tenang sambil mengitari pandangannya memeriksa semua orang yang ada di tempat itu dengan seksama. Bibi, sebaiknya kita pindah ke arah sana, semakin dekat kita dengan gerbang teleportasi, maka semakin aman, jawab Zilong sambil menjelaskan situasi di tempat itu. Baik tuan muda, lalu memisahkan diri dari kerumunan tersebut. Dari jauh, belasan pasang mata mengawasi pergerakan Zilong dan Ying Keai dengan tajam, bahkan beberapa di antara mereka dengan terang-terangan menatap Zilong dan Ying Keai. Di antara belasan pasang mata tersebut, juga terdapat sosok paruh baya yang sebelumnya mengatur dan mengarahkan mereka di gunung petir yang akan memurnikan diri di bawah sambaran petir. Tetap awasi mereka, memberi perintah pada rombongannya untuk mengawasi Zilong dan Ying Keai. Di tempat lain, di balik awan, di atas langit gurun pasir tersebut, dua sosok abadi yang mengawasi kawasan gerbang dunia kecil dataran kesedihan Fana tampak mulai. Zilong dan Ying Keai gelisah. Sebentar lagi gerbang akan tertutup, tapi saudara Li Qin dan yang lainnya masih belum juga keluar. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Dengan perasaan tidak tenang. Saudara, tenanglah. Aku yakin saudara Li Qin dan yang lainnya akan baik-baik saja. Tapi saudara, saudara, di dalam dunia kecil itu saudara Li Qin dan yang lainnya tidak terikat aturan ruang dan waktu. Selain itu, hewan buas penjaga juga tidak akan berani macam-macam. Tunggu saja, mereka pasti akan keluar. Memberi tanggapan sambil mengitari pandangannya memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Tiga kilometer dari tempat persembunyian kedua sosok tersebut, Lian Hua Bau Hu dan rombongannya juga mengawasi situasi yang ada di kawasan tersebut dengan seksama. Wakil pemimpin tidak lama lagi di wilayah selatan akan muncul para abadi baru. Benar, dilihat dari jumlah mereka yang berhasil keluar, peluang ini benar-benar ada, Lian Hua Bau Hu menanggapi. Tapi wakil pemimpin, sebagian besar dari mereka tampak tidak begitu senang. Apakah telah terjadi sesuatu? Sosok lainnya menanggapi, menatap beberapa kelompok yang tampak marah-marah dan kecewa. Tidak semua orang beruntung. Mereka yang kecewa pasti merasa telah melewatkan sesuatu. Bukankah itu hal yang biasa? Sepertinya kalian sudah mulai bisa bergerak. Ikuti dan awasi mereka terutama kelompok-kelompok kuat yang memiliki peluang melahirkan abadi baru, ucap Lian Hua Bau Hu memberi perintah. Baik, wakil pemimpin. Lalu satu persatu bergerak memisahkan diri, mengikuti beberapa kelompok yang mulai bergerak meninggalkan tempat itu. 300 meter arah utara pilar emas gerbang teleportasi dunia kecil daratan kesedihan Fana. Zilong yang berdiri ditemani Ying Kai, kini benar-benar mulai gelisah saat tidak ada satupun yang keluar dari gerbang teleportasi tersebut. Bibi, ini, dengan gelisah, Tuan Muda, tetap tenang, ucap Ying Kai yang sebenarnya juga begitu khawatir menenangkan Zilong yang begitu gelisah menatap kerumunan yang ada di tempat itu yang mulai bergerak pergi. Tidak lama kemudian tiga sosok paruh baya keluar dari gerbang teleportasi bersamaan dengan tertutupnya pusaran cahaya emas kebiruan yang muncul di antara kedua pilar emas tersebut. Oh tidak, Bibi, ucap Zilong tanpa dapat membendung air matanya menangis dengan keras. Tuan Muda, tenanglah ucap Ying Kai yang juga berusaha menenangkan diri bersamaan dengan belasan sosok paruh baya yang bergerak menghampiri mereka. Tuan Muda, Nona, ucap sosok yang memimpin rombongan tersebut berbicara dengan ramah, membuat Zilong dengan segera menyeka air matanya. Tetua, ada apa? Tanya Ying Kai dengan tidak senang. Nona, kami akan menyegel kawasan ini. Mohon kesediaan Tuan Muda dan Nona untuk segera meninggalkan kawasan ini, ucap pemimpin kelompok menjelaskan tujuan mereka dengan ramah. Tapi Tetua, aku, ucapnya Zilong menjeda kata-katanya saat sosok paruh baya tersebut menggelengkan kepalanya. Tuan Muda, kami harus menyegel kawasan ini karena sebelumnya peta yang berada di palang gerbang ini pernah dicuri, dan kami tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, ucap sosok paruh baya tersebut menjelaskan alasannya membuat Zilong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baik Tetua, lalu membawa Ying Kai meninggalkan tempat itu. Bibi, kita akan menunggu di hutan perbatasan, ucapnya berbicara pada Ying Kai melalui telepati. Baik Tuan Muda, dengan perasaan sedih dan tidak tenang, khawatir pada kelompok yang sebelumnya mengawasi mereka. Di balik awan, di atas langit gurun pasir, dua sosok abadi yang berada di tingkat 3 dan tingkat 4 yang mengawasi gerbang dunia kecil dataran kesedihan Vana terdiam mematung, saat pusaran cahaya emas kebiruan dari kedua pilar emas tersebut menghilang. Saudara, bagaimana ini? Dengan wajah serius. Tidak ada pilihan. Kita akan memasuki daratan kesedihan Vana dengan paksa. Tapi saudara, dengan wajah ragu, kita harus menyelidikinya. Kita akan memasuki gerbang ini dengan paksa. Tunggu setelah semua orang benar-benar pergi. Baik saudara, dengan perasaan tidak tenang, di tempat lain, badai ruang dan waktu. Suus, suus, Kim Ruo bergerak mengikuti segel anak panah emas yang terus bergerak mendahuluinya. Yang mencari jejak segel anak panah emas pertama yang sebelumnya dilakukan, di lepaskan ke dalam gerbang teleportasi daratan kesedihan Vana. Dengan segel rantai mutiara enam bintang, Kim Ruo dapat melewati badai ruang dan waktu yang sangat ekstrim tersebut dengan tenang. Semoga Zilong R dapat menerima pesan jiwa. Kim Ruo membatin sambil mengabari Zilong. Setelah mengabari Zilong, Kim Ruo lalu mengeluarkan kedua serigala taring emas dari dalam cincin penyimpanannya. Suus, kedua hewan buas langit tersebut muncul di sisi kiri dan sisi kanannya dengan tegang. Tuh Tuan, ini, menatap situasi di luar segel bola emas transparan yang melindungi mereka dengan bergidik neri. Aku perlu bantuan kalian, ucap Kim Ruo sambil meminta kedua serigala taring emas tersebut mengalirkan kekuatannya pada segel bola emas transparan yang mereka tempati. Ba Baik, Tuan, dengan segera mengalirkan kekuatannya, meningkatkan kecepatan segel bola emas transparan tersebut hingga tiga kali lipat. Suus, segel bola emas transparan tersebut melesat seperti kilatan cahaya. Di dalam dunia jiwa, di dalam penjara barat, Tuan Angin yang telah kehilangan keabadiannya tersebut meraung-raung sepanjang waktu saat pisau perak yang berada di tangan King di sesekali menancap di telapak tangan, di paha, di bahu dan menggoreskan punggungnya. Jika kamu mau bicara, aku akan melepaskan dirimu dari siksaan ini. Tuan ku hanya ingin tahu, di mana kamu menyimpan potongan tangan kiri dan tubuh yang agung sangguan dong. Tanya King di dengan serius. Sekalipun kamu membunuh dan menyiksaku di sini, aku tidak akan pernah bicara. Ucapnya dengan tegas, membunuhmu, itu tidak mungkin, karena Seng Su Nyanging tidak akan mengizinkanku melakukannya. Ucap King di membuat sosok tersebut langsung terdiam. Ja jadi kamu berasal, menatap King di dengan serius. Apakah kamu pikir aku bercanda? Sambil melepaskan kekuatan petir abadi dari telapak tangannya. Ja jadi tuanmu, menatap King di dengan serius. Apakah perlu aku menjawabnya? Lagi pula kamu juga tidak akan bicara. Oh, aku hampir lupa bahwa kura-kura hitam tersebut juga sudah tertangkap. Aku tidak yakin dia bisa diam di hadapan Seng Su Nyanging seperti kamu, ucap King di mengejutkan sosok tersebut. Ja jadi, kura-kura dunia tersebut. Apakah kamu pikir aku bercanda? Sen Baoyang, tunggu kehancuranmu. Ucap King di dengan serius sambil keluar dari dalam ruangan tersebut. Ja jadi sosok bertopeng emas yang aku hadapi sebelumnya adalah tuan muda dari Aula Suci Sen King. Tidak heran walaupun berada di dalam dunia daratan kesedihan fana, dirinya masih memiliki kekuatan yang hampir setara denganku. Apakah selama ini klan King sudah tahu jika daratan kesedihan fana adalah tempat yang digunakan untuk menyegel tubuh Sangguan Dong? Oh tidak, sosok tersebut membatin dengan perasaan tidak tenang. Di tempat lain, King di keluar dari penjara barat sambil mengabari Kim Ruo, bergerak menuju belakang penjara barat untuk memeriksa bola emas yang menyegel kura-kura hitam raksasa. Di tempat lain, di dalam segel bola emas transparan yang bergerak di dalam badai ruang dan waktu. Tu Tuan, Ucap kedua serigala taring emas dengan nafas terengah-engah saat Kim Ruo memaksa mereka untuk meningkatkan kekuatan yang dialirkan pada segel bola emas transparan yang bergerak membawa mereka. Jika kalian berani menolak, aku akan melempar kalian keluar dari segel perlindungan ini, ucap Kim Ruo sambil menerima pesan dari King Di. Ba baik Tuan, dengan perasaan tidak berdaya, ternyata dia tidak mau bicara. Kim Ruo membatin sambil mengeluarkan Ying Ta Jun dari dalam cincin penyimpanannya. Sus, sosoknya muncul di sisi Kim Ruo. Yang mulia, mengitari pandangannya dengan wajah serius lalu menatap kedua serigala taring emas yang sedang mengalirkan kekuatannya pada segel pelindung yang membawa mereka. Ying Ta Jun, sebelumnya gerbang teleportasi emas daratan kesedihan Fana telah tertutup. Tidak ada pilihan lain selain melewati badai ruang dan waktu. Bagaimana keadaanmu? Tanya King Ruo dengan tenang. Setengah kekuatanku kini sudah kembali Yang Mulia, jawab Ying Ta Jun dengan sikap hormat menatap King Ruo dengan takjub karena mampu bergerak di dalam badai ruang dan waktu dengan aman. Syukurlah, ucap King Ruo sambil memberikan beberapa butir pil penyembuh emas Fuyuan dan pil peledak energi. Terima kasih Yang Mulia. Lalu bagaimana dengan kura-kura dunia sebelumnya? Sambil menerima pil yang diberikan King Ruo. Sudah aku segel di dalam cincin penyimpananku, jawab King Ruo dengan tenang membuat kedua serigala taring emas yang mendengar percakapan tersebut bergidik nyeri. Oh tidak, kedua serigala taring emas tersebut membatin dengan perasaan tidak tenang. Yang Mulia, Mereka ucap Ying Ta Jun dengan ragu, berbicara pada King Ruo melalui telepati. Ta Jun, ada apa? Tanya King Ruo dengan tenang. Yang Mulia, mereka adalah serigala lidah hitam, dan mereka adalah penipu ulung. Maksudmu, sebelumnya aku mengira mereka adalah serigala taring emas namun aku tanpa sengaja melihat warna lidah mereka. Coba Yang Mulia perhatikan dengan diam-diam, ucap Ying Ta Jun dengan serius, membuat King Ruo membalikkan badannya menatap kedua serigala tersebut yang sebelumnya terengah-engah langsung menutup mulut. Tuh Tuan, ucapnya terbatas. Tingkatkan lagi, ucap King Ruo membuat kedua serigala tersebut hampir menangis. Tuan, ini sudah berada di puncak kekuatan kami. Bagaimana kami melakukannya lagi? Dengan tatapan memohon, jika demikian, silakan kalian bergerak sendiri, ucap King Ruo berpura-pura hendak menendang mereka keluar dari segel bola emas transparan yang mereka tempati. Babaik Tuan, ucap kedua serigala tersebut dengan cepat sambil mengedarkan kekuatannya lalu mengalirkannya pada segel bola emas transparan yang mereka tempati. Sus, kecepatan segel bola emas transparan tersebut kembali meningkat, membuat King Ruo mengarahkan pandangannya pada Ying Hao Tian. Benar, ternyata mereka memang serigala lidah hitam. Ternyata taring emas itu adalah bentuk penyamaran. Ucap King Ruo berbicara melalui telepati. Lalu apa rencana yang mulia pada mereka? Pada saat King Ruo hendak menanggapi pertanyaan Ying Ta Jun, tiba-tiba mereka melihat kilatan cahaya kemasan muncul di depan mereka. Yang mulia, itu ucap Ying Hao Tian dengan serius. Seseorang membuka segel gerbang teleportasi dengan paksa. Ucap King Ruo dengan gembira, saat segel anak panah emas yang bergerak mendahului mereka bergerak menuju cahaya kemasan tersebut. Tingkatkan kecepatan. Ucap King Ruo memberi perintah pada kedua serigala dengan tegas. Ba-baik, Tuan, Suus, segel bola emas transparan tersebut melesat seperti kilatan cahaya bergerak mendekati arus lorong ruang dan waktu yang bergerak di hadapan mereka. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.